Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Pak Iwan, Ketua PDRI Provinsi Jawa Timur Sahabat saya, Prof. Martadi, dido'a Beliau Ketua Dewan Pendidikan, dosen, sekaligus juga Lama membantu BGRI Kemudian Mas Budi Arjo, Pak Ketua Panitia Dan seluruh teman-teman APKS dan Bapak-Ibu, para Bapak-Ibu guru Saya sangat senang sekali sore hari ini Bisa bersama Bapak-Ibu sekalian Sungguh saya tidak tahu ada acara ini Tapi inilah sesungguhnya PGRI Saya baru tiba tadi malam setengah satu dari Buangso Untuk sebuah inisiasi Bagaimana PGRI ke depan akan menjadikan semua Ya, dimulai dari pusat Untuk menjadikan PGRI dunia ini adalah Smart PGRI Learning Center Jadi, Smart PGRI Learning Center Atau PGRI Smart Learning Center PGRI Smart Learning Center Itu yang kita lakukan Tadi malam Saya Itu setelah tiga hari Saya menjarah di Buangso Terus teling Dua jam, tiga jam ke Kabupaten Kota Untuk melihat Bagaimana di negeri China Pembelajaran Bukan saja Digital Learning Tapi sudah Intelligent Classroom Intelligent Library Untuk mengantisipasi Apa yang disebut dengan Artificial Intelligence Robot-robot yang sangat canggih Yang Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyurun Haji Joko Widodo Berkali-kali menyatakan bahwa Guru tidak akan bisa digantikan Oleh Artificial Intelligence Robot-robot Sekarang robot itu sudah Dibuat emosinya Jadi, kalau Sofia Robot di Robot di Arab Saudi Yang diberi nama di warna negara Arab Saudi itu Itu sangat populer di dunia Karena hampir menggantikan apa saja Robot itu tidak pernah merasa capek Kalau kita bersaing sama robot Kita akan kalah Karena jam 2 malam dikecel Di tombolnya langsung Dia menjawab Jam berapa ditanya apa saja Dia akan bisa Bahkan sekarang Kalau di China Itu di tempat-tempat tertentu Itu adalah patung Patung imigrasi Patung Itu Itu tuh bicara Bicara begini Dengan senyuman Dengan ekspresi muka yang luar biasa Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian Bahwa kita menghadapi era baru Era revolusi industri keempat Dimana Percepatan kehidupan Akan digantikan oleh layanan internet yang sudah sangat cepat Yang biasa disebut Internet of Things Di China sudah gak lagi pakai transaksi Transaksi Mata uang fisik Ya Semuanya sudah elektronik Dan orang Disana yang miliaran Saya benernya sering sekali Mau ke Amerika Kemana-kemana Tapi ini oleh-oleh dari China bagi saya sangat menarik Disana 1,5 miliar penduduk Yang seringkali disebutnya akan menjadi buban Yang ternyata melalui Sebuah manajemen negara hadir betul-betul Yang mengelola orang-orang ini Menjadi Sebuah kekuatan yang luar biasa Apa maksudnya saya sampaikan Adalah Meskipun kita tidak bisa digantikan Oleh robot-robot Tetapi pertanyaannya adalah Guru seperti apa? Guru seperti apa? Guru yang tidak bisa digantikan Itu pertanyaan tersebut Salah satunya adalah Guru-guru Bapak-Ibu sekalian Yang saat ini diinisiasi ALE APKS Melakukan Satu tugas penting Yaitu melakukan Workshop tentang karya tulis ilmiah Jadi guru seperti itu Guru apa lagi? Guru yang selalu living Selalu hidup Menghidupkan jiwa anaknya Tatapan matanya Yang hidupkan Artinya Guru yang mau Yang bisa mengembangkan potensi anak Kalau berbelajar Sudah luar biasa Jangan ngobrol aja ya mbak ya Ini di belakang ini Tolong Saya sebentar aja Saya mau share aja Jadi Yang apa? Yang bisa membangkitkan jiwa Guru itu harus menyadari Cita-cita besar Apa sih sebenarnya Yang membuat Cina Sekarang sudah membayangi Amerika Dan bahkan Amerika kemarin Show of force Tentang kekuatan senjatanya Karena ketakutan sama Cina Itu karena Dia mengamalkan Apa yang dikatakan oleh Einstein IMAGINATION IMAGINATION MUCH MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE Ya jadi IMAGINASI 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 BAPA IBU IMAGINASI ANNAH-ANAK KITA Gitu Kalau soal Belajar Soal sumber belajar Itu Banyak IMAGINASI Tapi dengan Membangkitkan IMAGINASI Guru itu Cita-citanya besar Saya mau hantarkan Anak-anak Gurunya Dirindukan Nah Melalui proses-proses Seperti ini Insya Allah Kita akan Sedikit demi sedikit Kita akan tunjukkan Bangguan PGRI Bersama guru-gurunya Adalah Merupakan Kekuatan perubahan Kekuatan perubahan Yang luar biasa Terus yang dikatakan oleh Pak Ikhwan PGRI itu Memang Tiga Bapak Ibu Tiga nih Sebagai pilar perjuangannya Pertama Kualitas Nah ini kita semua Lagi bicara tentang Peningkatan kualitas Boleh gak ditutup Orang kelihatannya sibuk Saya senang sekali Kalau kesempatan baik ini Kita bisa Iya bisa Walaupun saya Tunggu di bawah Tapi kelihatannya sibuk Ada palitia Ini Itu Jadi Mumpung ketemu Mumpung ketemu Jadi Itu Kualitas Kedua Kita bicara Kesejahtera Itu gak usah disebutkan Bahwa undang-undang guru Dan dosen Adalah perjuangan PGRI selama Delapan tahun Sekarang Saya sudah Dibunungi oleh Komisi 10 Untuk kembali Berjuang Tentang undang-undang Perlindungan guru Ini sangat serius Siapa yang Siapa yang lantang Setiap saat Membira guru Tabukan PGRI Seringkali guru itu Juga Apa sih PGRI PGRI memang Organisasi yang Pendidikan Untuk perjuangan Jadi kita perlu Iuran Jadi kalau Iuran 4.000 Sampai 10.000 Anggap aja Bapak Ibu Kalau ingat Kita mau Diberjuangkan Ya harus Kalau enggak Bagaimana Kita berjuang Karena kemari Sekarang Satu lagi Yang bagian Diberjuangkan Adalah Terjauh Berdaulatan Bapak Ibu Sama sekali Tidak berdaulatan Gimana Mau dibilang Berdaulatan Gimana Mau Berdaulatan Mau Ajar Disibukan Si PKB Semua Lari Ke PKB Karena Apun Apun Tudahkan Profesinya Tidak Lebih Banyak Iya kan Kemudian Apa Segala Sesuatunya Harus Uji kompetensi Guru Nilainya 8 Nah Masuk Kata Penaikan Fakta Teributnya Sesan Main Tapi Kalau Diajak Berjuang Sama PGRI Apa Apa Artinya PGRI Nah Ini Yang Harus Diswitch Bapak Ibu Sekalian Lihat Di Undang-Undang Guru Dan Dosen Guru Wajib Menjadi Anggota Organisasi Profesi Menjadi Anggota Organisasi Profesi Kalau Tengiz Derwibala Ya Bayar Sendiri Aneh Kalau Ada Tetangga Segelah Atau Siapapun Di kami Nggak Bayar Tapi Kalau Ada Memungut Ini Macu-macu Nah Gimana Nggak Bayar Kalau Nggak Bayar Dikasih Sama Orang Lain Dikasih Orang Lain Bisa Bicara Nugas Betul Nah Ini Kemarin Kami Suarakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Itu Sangat Peduli Sama Guru Berkali-kali Diundang PGRI Dan Hadir Tiga Permintaan Ketua Umumnya Ini Ya Sakin Kita Belum Kenal Betul Jadi Kalau Di Atas Dipanggilnya Ketua Umum Pemurus Besar PGRI Jadi Bukan Ketua PGRI Pusat Nggak Ada Struktur Nggak Apa-apa Itu Di mana-mana Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Ini Ketua PGRI Provinisi Ada Kabupaten Kompan Nah Bapak Ibu Kami Minta Betul Presiden Itu Menyampaikan Di Depan 38.000 Guru-guru Pada Radut PGRI Di Bekasi Bahwa Tiga Permintaan Kekeumum Di Respon Guru Memang Seharusnya Dibayar Tunjangan Profesinya Tepat Waktu Dan Tepat Jumlah Ya Kan Ini Yang Jauh Gitu Awal Malam Itu Tapi Itu Baga Mudah Birokrasi Kedua Segala Hal Guru Jangan Terlalu Banyak Disibuti Persoalan Administrasi Yang Menggelenggu Jangan Jangan Takung-takung Aja nih Baru Diatap PNRI Karena Kau Ya Karena Kau Ibu Agak Galang Tapi Sayang Sama Gurunya Terus Ketiga Itu Guru Yang Kosong Di Atas Diutamakan Guru Honor Masa Kita Tahu Terima Kasih Mereka Yang Kalau Kosong-kosong Mereka Yang Isi Para Guru Honor Masa Diatakan Orang Orang Baru Memang Punya Hati Sama Sekali Itu Kita Kalau Kurang Harus Dilatih Kewajiban Negara Melatih Itulah Yang Kami Sebut Sebagai Kedaulatan Guru Guru Tidak Berdaulat Sekarang Bapak Ibu Pernah Lajak Yang Namanya Di Aturan Itu Tidak Ada Steam PKB Jadi Salah Jadi Bapak 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 Tidak Dibayar Tunjakan Profesinya Karena Soal SIM Tapi Lapor Pada Saya Tidak Bapak Bagai Tidak Bapak Menteri Tidak Dengar Tidak Bagaimana Ini Baga Saya Akan Separing 10 menit Lagi Gini Bagaimana Ini Harus Menjadi Kenyataan Maka Kami Undang Juga Menteri Kami Undang Pak Mendagri Pak, tolong Bapak Presiden yang begitu baik itu direalisasikan Dan kemarin Pak Mendikbud, Serdijen DTK, di depan di Barta menyebutkan bahwa Tidak ada hubungannya SIM PKB dengan tunjangan profesi calar baik-baik Nah sekarang PDIRI dipinta kami mendesak agar Pak Mendikbud nomor 12 diperbaiki Nah sekarang dalam proses perbaikan, perjualan siapa itu? TGRI, think about it ya, ingat betul-betul Nah tetapi dari semua ini kita juga harus memberi Sebab kita ini buru, kita harus memberikan yang terbaik, malu Kita itu kalau terus dibelarkan Nah hari ini adalah perjuangan salah satu tirat TGRI yang sulit Sebab kalau perjuangan yang itu, itu Bu Niva bisa lakukan Dengan segala caranya Tapi perjuangan yang hari ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri Siap nggak? Siap Nah gitu dong Jadi Bapak Ibu harus betul-betul tawadu, betul-betul fokus pada kegembangan kualitas Perjuangan Bapak Ibu yang nyesek-nyesek di hati biar kami ya Pak Iman ya Setuju nggak? Setuju Nah karena itu, TGRI sekarang mengembangkan apa yang disebut TGRI Smart Learning Service Kita bahkan kita ada yang namanya ruang BP untuk rilis Biasa jub-jub-jub anak-anak atau bunuhnya kesal Itu ada tempatnya Bagaimana anak-anak bisa melangiaskan emosi negatifnya Semua kita ini adalah konsol, suka atau tidak suka Maka kita harus hati-hati, tidak boleh kita menjaga Kalau kita kesel, belajar bu Atau anu aja, nanti aja di Nah kemudian, kami akan melakukan digitalisasi Nah nanti apa yang di, pada hal-hal yang didakon buat teman Yang didalam pamatani hari ini, Pak Budi Harjo, ini adanya Dwi Itu, Bapak Ibu sekalian, pada setiap November Kita akan bikin festival penulisan para guru Nanti kita akan masukkan ke dalam Kita terbitkan dari SBN Kita masukkan kepada TGRI Smart Learning Center Bapak Ibu, selama ini susah mengakses Bahan aja, segitu, 3300 Harus download, lemot, apa Nanti dengan PGR Smart Board, itu sudah di dalam semua Kita akan membantu pemerintah untuk reaching for the unreached Mencapai mereka yang tidak tercapai Apa? Kalau pelatihan mahal, berapa sih pemerintah kasih pelatihan? Karena itu kita harus bantu Jadi kita dorong, kita cari keseimbangan Mereka harus wajib memenuhi Kita berikan yang terbaik Setuju kan? Setuju Nah, itulah upaya-upaya Kalau Pak Ibu menggalak segala macam sampai Itu udah gak usah dilakukan No doubt Soal bagaimana advokasi ini Tapi tentang kualitas pembelajaran Saya masih nyesel Maka itu sekarang kami berusaha Sampai mau berkirim surat ke Bill Gates Ya, kita harus melakukan lompatan-lompatan Agar kita tidak tertinggal Kita sekarang mendorong anak-anak kita Agar anak-anak nyaman belajar Kita harus punya cita-cita besar Bahwa jadi guru bisa menghasilkan seseorang yang kayak Bu Risma Even more Ya Jadi menghasilkan seperti Pak Jokowi Menghasilkan seperti siapa Even Bill Gates Jack Ma Itu bisa kita lakukan Dengan mendorong anak-anak kita Ya Maka hari ini Adalah saat yang paling istimewa Silahkan Bapak Ibu Tapi sebenarnya malu juga ya Kalau Ibu ketunya pakai baju penyeri Bapak Ibu punya baju seragam gak sih? Nah ini Gak nih Gak nih Beritahu Gak nih beritahu ya Gak nih beritahu ya Silahkan Bukan baju Ya Gak usah takut-takut Tuhan ini baru kebanggaan Saya meliring 100 potong ke Georgia Amerika Karena saya selalu dijelanin cantik Kalau penebaju ini Bener gak? Ya Tuhan disana Tuhan yang laki-lakinya gagah Tapi nanti beli bajunya Jangan yang ada kapas-kapasnya ya Itu bukan Bukan seragam PGRI yang benar Yang ada kapas-kapasnya Yang ini Yang ini Yang itu Ya Nanti Ada yang Ah Bapak nih Sampai diganti Berdiri-berdiri sini Mas Ini produk lama Produk lama Yang ini Kalau nanti Yang ada kapasnya Melikati Ini sini Ini sini Ya Ini yang dulu Yang dulu Yang ini Contoh benar Ini contoh Kelihu Gak salah Yang anak Pulang Ayo pulang Ya Oke Siap Makasih ya Pak Jangan buruk ya Saunya PGRI Sangat sayang Sekali sama Bapak Ibu Sekalian Kita akan Yang melakukan yang terbaik Tapi Bapak Ibu Janji harus berubah Ya gak Ya Setelah yang berjual Kami yang berjual Bapak Ibu meningkatkan Kualitas Itu ya Pak Mar tadi ya Jadi nanti Kaman-kaman Kalau ke Jakarta Mampir Di gedung PGRI Kita liatin PGRI Smart Learning Center Ya Belajar di sana Maka yang terbaik Yang terbaik Bila ke Burisma Ya Nanti kita itu Festival Penulisan Mbak Anajar Dan Festival Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Kita punya dua Festival Penulisan Ya Dan Festival Inovasi Pembelajaran Jadi nanti Kita bukan lagi digital Sudah intelligent Ya Itu udah Apa namanya Lebih tinggi posisinya Pokoknya Bapak Ibu sekalian Mari kita tunjukkan Kepada bangsa ini Bahwa kita bisa menjadi Motor penggerak perubahan Setuju ya Setuju 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 Pak Mar tadi Ya Baik Yuk Salam dulu Ibunya ditunggu di bawah Malam ini Di perduran tinggi Besok Kita akan Merancang oleh-oleh Dari Cina itu Kita siapin nih 600 meter Untuk PGRI Smart Center Smart Learning Center Kami gak main-main Betul-betul Ini menjadi bagian penting Di dalam mencerdaskan Kehidupan bangsa Ya Hidup guru Hidup Pak GRI Hidup Agak semangat Itu loh Pak Ayo 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 Mulai ya Hidup guru Hidup Hidup Pak GRI Hidup Solidaritas Yes Terima kasih Bapak Ibu selamat Nanti yang bagus Komunikasi dengan kami Saya cukup melalui Mas Budi Arjo Dengan Mas Mar tadi Nanti kita Bahkan ini Ada kita itu Dengan Telkom Pembuatan soal Sudah terkutus 10 ribu Kalau itu diakses oleh Sisma dan LSDG Dan membayar Itu nanti Dananya Kembali kepada guru Sudah ada 10 ribu soal ini Untuk UNBK Jadi mereka Mereka nanti Melakukan Ininya Kalau ini Nanti Soal siapa yang paling banyak Terlihat Nanti itu dikembalikan Kepada guru Sebagian dananya Untuk guru Jadi kami Memundang juga Untuk penulisan soal Dalam bentuk digital Ada pelatihannya Dan kami sudah Dua tahun ini Mengirim Jawa Timur Tiga orang Mengirim ke Melbourne Ke Korea Selatan Tahun ini Akan dikirim ke Singapura Kami sangat serius Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Atau sambutannya